Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbo karno audio kepada kesempatan kali ini saya akan mereview power baru lagi ya lor power baru lagi untuk drivernya sudah ada di video sebelumnya dan untuk cekson sebelum masuk box sudah ada di video sebelumnya oke power akitan baru ini saya menggunakan driver OCL balap 2U OCL balap 2U ya seperti yang saya bilang untuk ceksonnya sudah ada di video sebelumnya sebelum masuk box ya maksudnya Oke akan saya review harga per unit atau per bagian dari driver yang baru selesai saya raket ini lor Oke untuk box saya mulai dari box ya box saya menggunakan eh merk BLL tipe 290 m290 seperti ini ya Hai untuk yang bagian belakang sudah saya modif seperti biasa saya berikan spikon dan check input XLR ya ini penampakan depannya depannya seperti ini ya untuk penampakan belakangnya seperti ini jadi ini sudah saya modif yang saya kasih ini dan ini untuk speaker menggunakan spikon dan bidding pos untuk input yang saya pakai cuman yang saya kasih baru ini baru ini lor ini tidak saya pakai tidak saya sambung ya oke Hai lalu selanjutnya untuk PSU Oke untuk PSU saya menggunakan elko 10.000 mikro 100 volt merk ini jikon ini jikon yang bagus ya ini jikon yang bagus saya beli dengan harga 50.000 per bijinya jadi kalau di total untuk PSU ini ini ada kiprok ada PCB dan elko serta kapasitor dan lampu sekitar 300an ya lor ya ya 300 lah lalu untuk trafo untuk trafo saya menggunakan 10 ampere 45 ct Hai trafo 10 ampere 45 ct dengan merek BLT ini saya beli ini saya beli dengan harga sekitar berapa kemarin 700an ya sekitar 700an 650 atau 700 saya lupa ini lor lalu untuk driver driver kemarin saya kalau nggak salah belinya 250 ini lor driver driver saja ya beda dengan transistor final dan hedging transistor final saya menggunakan 10 set untuk stereo atau dua driver ini ya jika di total per mono nya per mono driver ini lengkap hedging dan tr final sekitar 500 ribu lor ya sekitar 500 ribu lor lor ya lalu untuk apa yang lagi box sudah untuk aksesorisnya aksesoris disini saya menggunakan biasa ini ya yang tidak ada lampunya tapi bisa diganti juga dengan yang pakai lampu untuk aksesoris kipas, spikon CXLR dan bidding post dan lain-lain sebagainya kabel potensio ini termasuk juga aksesoris kalau di total sekitar 100 ribu 100 ribuan jadi kalau kita total keseluruhan 1 unit power kalau sudah jadi seperti ini kira-kira 2.211.000 ganjil ya 2 juta 2.211.000 ya biasanya ada yang tanya mas kalau dijual berapa power seperti itu oke kalau dijual di jual berarti kan plus ongkos rakit ya ongkos jasa perakitan istilahnya seperti itu kalau di total plus biaya perakitan katakanlah 300 atau 500 ribu ya tiap tuser tuser itu tukang servis jadi beda-beda atau tukang jasa perakitan beda-beda bisa bisa antara 300 sampai 500 ribu ya tergantung orang dan wilayahnya atau tempatnya jadi kalau di total satu unit ini kalau dijual sekitar 2.700.000 sampai 2.800.000 jadi totalnya segitu saya ulangi lagi harga untuk satu unit power ini sekitar 2.700.000 hingga 2.800.000 ya kok mahal mas kalau ada yang tanya kok mahal mas ya memang segitu lor ya kalau gak percaya silahkan belanja sendiri terus dirakit sendiri dan bisa dilihat disini ya disini untuk penggunaan komponen bagus-bagus lor untuk elko ya bagus lah dengan harga segitu ya lalu untuk komponen di driver ini juga bagus-bagus lor dijamin bagus untuk komponennya lalu disini sudah ada speaker protectnya jadi tidak perlu pasang sendiri lagi speaker protectnya jadi untuk harga segitu saya kira wajar ya normal kalau dibandingkan dengan power pabrian mungkin ya mungkin wattnya lebih besar ini lor lebih mantep ini dengan harga yang sama lor saya kira seperti itu ya boleh dibandingkan lah mungkin mungkin ada yang bilang kemahalan jadi seperti itu ya untuk check sound untuk check sound setelah masuk box seperti ini mungkin di video selanjutnya ya lor ya karena ini sudah malam video ini saya buat tanggal 25 Mei ini sudah jam 11 malam lor makanya ini saya berhenti dulu besok pagi saya lanjutkan ini aja belum saya pasang ini supply untuk speaker protect belum saya pasang lor karena sudah malam ya jam 11 malam ini sudah motornya sepat lor jadi meskipun dibantu copy nah ini copy ini masih banyak ya motornya sepat lor oke jadi seperti itu tadi review harga power 10 amper 45 ct OCL balap 2 u saya kira untuk yang gemar merakit akan paham ya paham untuk harga segitu power rakitan dengan harga segitu untuk yang ya yang biasa beli jadi karena punya uang ya boleh saja langsung beli jadi di toko tinggal pakai tapi merupakan kepuasan tersendiri untuk kita kalau kita bisa merakit sendiri dan hasilnya bisa kita nikmati sendiri dengan puas ya oke oke lor saya kira cukup sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati